Tahapan sortir dan pelipatan ulang surat suara untuk pemilu 2024 terus dikebut KPUD sejumlah daerah. Dalam tahapan ini, ratusan surat suara ditemukan rusak dan akan dimintakan penggantinya di banyak daerah. Proses pelipatan dan sortir surat suara melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan warga disabilitas. Penyertiran dan pelipatan surat suara calon anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD masih terus dilakukan di gudang KPU Desang Longsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggale. Senin pagi, ratusan pekerja memeriksa satu persatu surat suara untuk memastikan tidak ada yang rusak maupun kurang jumlahnya. Jika ditemukan surat suara yang rusak atau kurang, KPU Trenggale akan meminta ganti ke pihak percetakan. Surat suara caleg DPRD Kabupaten dan DPD RI yang dilipat enam kali ini masing-masing berjumlah 600.512 lembar. Di Situbondo, di hari kedua pelipatan surat suara, total lebih dari 500 lembar surat suara untuk pemilu legislatif maupun pilpres ditemukan rusak. Proses sortir dan lipat digelar di gudang logistik KPU Kelurahan Mimbaan Panji Situbondo melibatkan 207 perempuan yang 30% diantaranya penyandang disabilitas. Mereka memanfaatkan peluang kerja sampingan dengan upah 200 rupiah per lembar surat suara. Target kita 15 hari sudah selesai. Terus terkait yang kerusakan, ada berapa? Untuk kerusakan, untuk siang hari ini kurang lebih 500 lembar sudah. Jenisnya kerusakan gimana? Jenisnya ada yang sobek, ada yang noda, ada yang meterung. Pelibatan warga dalam proses pelipatan surat suara juga dirasakan 350 pekerja borongan KPU Kabupaten Mojokerto. Para pekerja yang didominasi ibu-ibu rumah tangga ini melipat dan menyortir jutaan surat suara DPRD Kabupaten Mojokerto yang terbagi dalam 5 daerah pemilihan. KPU Kabupaten Mojokerto mengaku sengaja melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang berdomisili di sekitar kantor KPU untuk menambah penghasilan keluarga. Untuk fokus 2 hari ini, ini kita masih mengerjakan surat suara DPRD Kabupaten, yang mana yang kemarin kita sudah stabil 1 dan juga sebagian stabil 2. Untuk surat suara yang dilipat ini ada 5 jenis pastinya ya, ada 5 jenis itu sekitar kurang lebih 4.322.144 lembar. Hingga saat ini KPU Kabupaten Mojokerto baru menerima 3 jenis surat suara pemiliu 2024, yakni surat suara DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPD RI. Sementara surat suara DPR RI dan Pilpres belum dikirim. Namun KPU Kabupaten Mojokerto menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara akan rampung dalam 2 pekan mendatang. Tim Liputa.